Halo Bung, jumpa lagi di Post Military Channel. Beredar video, yang menunjukkan saat pasukan Ukraina meledakkan tank Rusia. Dari data yang diperoleh, gaya menyerang pasukan Ukraina ini, seperti dalam game Call of Duty. Pasukan militer Vladimir Putin, terlihat meringkup di belakang kendaraan yang memiliki tanda Z. khas Rusia itu. Kerekaman itu, diambil dari kendaraan lapis baja Ukraina, yang menemukan musuh Rusia di sebuah desa. Ukraina menangkap satu tank Rusia, dan melepaskan tembakan kemudian melaju ke blok berikutnya. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan, Rusia tidak akan bisa menaklukkan negaranya. Perang yang berlangsung di Ukraina ini, memasuki hari ke-20. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, pada tanggal 24 Februari lalu, jutaan warga Kiev dari berbagai kota mengungsi. Sedangkan dari sisi lain, rudal menyerang pusat kota Kiev, sontak membuat warga sipil Ukraina melarikan diri. Serangan rudal itu, mengakibatkan ledakan besar tepat di pusat kota Kiev, ibu kota Ukraina. Warga sipil yang sedang berjalan, terlihat langsung melarikan diri dari tempat kejadian untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kejadian ini terjadi di siang bolong, saat serangan itu terjadi lebih awal pada tanggal 14 Maret tahun 2022. Serangan udara Rusia, telah menghantam Kiev dan Kharkiv, dalam pemboman udara. Bagaimana menurut BUM netizen semuanya tentang hal ini? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan militer dunia. Terima kasih telah menonton!